Halo teman-teman, kembali lagi di channel Mr. Mini Oke, kali ini saya akan menjelaskan villager lagi Karena disini saya akan membahas villager yang biasa ya Villager yang tidak membawa alat apapun Maksudnya seperti apa sih? Simak saja ya videonya supaya kalian bisa memahaminya Sebelum ke videonya, bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe channel ini Supaya aktif terus upload terus channel ini Langsung saja kita ke videonya Oke teman-teman, jadi disini saya menemukan keluarga yang tersesat Ada ibu, bapak, anak Ibunya namanya siapa? Daniel Bapaknya namanya Regi Anaknya namanya Eki Ya pertanyaannya Siapa yang bernama Eki, Daniel, dan Regi? Komen-komen dua ya, komen Nah, jadi disini saya akan memberi penjelasan Bahwa ada villager biasa ya Mungkin ada yang belum tahu tentang villager biasa ini Kalau villager pada umumnya kan pada membawa palu Bawa senjata Panah Tuh kan kalau ini dia bawa panah Kalau dia bisa bawa pedang Kalau dia bisa bawa palu Bapak villager juga bisa bawa palu ya tuh Kalian mungkin hanya tahu seperti itu saja Tetapi ada yang lain loh Ada villager yang tidak membawa peralatan Jadi disini saya memberi villager itu sebuah topeng Ketika kita klik Tuh Dia bisa berubah loh Tetapi tidak membawa peralatan Dia jadi villager biasa ya Jadi warga biasa Warga jelata Mungkin dengan cara ini kalian belum ada yang tahu ya Dan kita coba ke si Eki Anaknya Bisa loh tuh Anaknya juga bisa loh Dan kita coba ke ibunya Ibunya juga bisa tuh Bisa ya Jadi villager-villager ini Jadi warga biasa ya Tidak membawa peralatan Tetapi kalau kita beri pedang juga Bisa ya Tuh Seperti si Regi tuh Yang villager laki-laki Bisa diberi pedang Dan bisa diberi palu Bisa diberi palu juga ya Ke si Regi Tuh Kalau kita kasih topeng lagi Topengnya agak bisa ya Tuh Langsung di drop Kalau kita kasih terus topeng Tuh Di drop semuanya ya Jadi itulah villager biasa yang saya maksud Ya Yang tidak membawa peralatan tuh Tetapi memakai topi pekerja Nah mungkin disini ada yang belum tahu ya Seperti itu Jadi bisa kalian coba sendirilah Ini beneran work ya Bukan hoax Jadi kalian bisa coba sendiri Tetapi jangan khawatir Setelah di tem Jadi villager biasa juga Bisa kita tem menjadi Pekerja ya Tuh Seperti dia contohnya tuh Luntang lantung Gitu kemana Dan untuk membuat topengnya Jika disurvival Kalian bisa menggunakan tulang dukun Yang bisa kalian dapatkan di dukun Terus kulit lembut Tiga Dan batangan emas sembilan Lumayan susah juga ya Untuk pembuatan topengnya Kita coba pakai ya kan Kita coba pakai ya kan Hmm Kita coba semperin Oh tidak ada reaksi apapun ya Oke teman-teman Mungkin segitu dulu saja untuk video kali ini Bagaimana menurut kalian Mungkin ada yang belum tahu ya Atau mungkin kebanyakan belum tahu Dengan cara ini Kalian bisa coba saja sendiri ya Jika kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa untuk like Comment Share Dan subscribe channel ini Supaya aktif terus Upload terus channel ini Sampai jumpa di next video See you Sampai jumpa di next video